Beralih ke informasi lain, Saudara Penutupan Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara diperpanjang imbas aktivitas vulkanik Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro. Hal ini demi menjaga aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. General Manager Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, Maya Damayanti mengatakan, penutupan Bandara Samratulangi diperpanjang akibat abu vulkanik Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah hari ini. Maya menjelaskan penutupan bandara ini dilakukan demi menjaga aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Penutupan Bandara Samratulangi sudah dilakukan sejak Gunung Ruang menyemburkan abu vulkanik pada 30 April 2024 lalu. Ada 65 pesawat dan 7.039 penumpang tiba dan berangkat yang terdampak di Bandara Samratulangi. Maya menyatakan sebagian besar penumpang sudah melakukan reschedule dan refund ke masing-masing maskapai penerbangan. Erupsi Gunung Ruang disertai letusan dan awan panas masih terjadi hingga selasa pagi pukul 8 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengestimasi jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang mencapai 11.000 hingga 12.000 jiwa. Selain abu vulkanik, Gunung Ruang juga mengeluarkan gas oksida sulfur atau SO2 yang menyebabkan iritasi saluran pernafasan. SO2 tersebut tersebar ke arah barat hingga mencapai 400 sampai 1.000 molekul per cm persegi. Karenanya masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker dan pelindung saat beraktivitas di luar rumah.